balik lagi ke channel yoyo station 10 kali ini saya mau sedikit berbagi tips gimana sih menanggulangi shockbreaker yang bengkok di all new Honda PCX 2018 di episode sebelumnya nah di vlog sebelumnya saya mengupload new Honda PCX micin punya saya ini menggunakan kaya bazeto kaya bazeto yang saya pasang sebelumnya akhirnya saya pindahkan ke NMAX saya nah shockbreaker yang ada di NMAX saya saya pindahkan ke sini ini dia shockbreakernya ini adalah shockbreaker Yamaha majesty 125 panjang dari shockbreakernya sendiri kurang lebih 330 mili atau setara dengan shock breakernya Yamaha NMAX nah ini sudah sedikit sih bengkok visualnya sudah tidak begitu terlihat karena apa karena as dari shockbreakernya sendiri tertutup oleh tabung jadi potensi terlihatnya itu sangat kecil nah ini dipasang tadinya di NMAX selama kurang lebih dua tahun aman dipasang di sini kelihatan sih agak sedikit bengkok tapi masih dalam batas wajar karena kesel juga ya komplain ke Honda AHM tapi AHM nya bilang bengkok visual kitanya sendirilah dewasa sedikitlah mau pasang ohlin ngeri Ohlin a shockbreakernya akan terlihat ngerinya apa ngerinya bengkok akhirnya saya cobain lah pasang ini dulu ternyata bisa menutupi kekurangan dari all new PCX 2018 nah ini dia Oke kalau tipsnya mencari shockbreaker usahakan yang as shockbreakernya tidak terlihat seperti shockbreaker Yamaha X-Mac 250 kebetulan panjangnya juga sama dengan all new PCX 2018 Oke cukup sekian jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih